Sejarah Kerajaan Ternate, asal usul, kejayaan dan daftar sultan yang berkuasa. Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam yang berada di Kepulauan Maluku. Kesultanan yang juga dikenal dengan Kerajaan Gapi ini didirikan oleh Bab Mahsur Malomo pada tahun 1257 Masehi. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad pertama hingga abad ke-17. Karena Ternate merupakan salah satu kerajaan yang terkenal kaya akan rempah-rempah. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate, yang dalam perkembangannya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar, namun belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama atau pusat pemerintahan. Dikarenakan terjadinya pergeseran perubahan zaman sehingga makna Kerajaan Gapi berubah menjadi Kerajaan Ternate yang dicetuskan berkisar pada abad ke-13 Masehi. Hal ini dipercaya dapat mengangkat nama Kerajaan Ternate ke jendela dunia. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia khususnya Maluku. Menurut jurnal bertajuk, Kesultanan Ternate pada abad 16-17, pada masa-masa awal suku Ternate dipimpin oleh para momole. Setelah membentuk kerajaan jabatan pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kolano. Mulai pertengahan abad ke-15 Masehi, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Asal-usul munculnya Islam di Kerajaan Ternate. Pada taraf permulaan, di antara saluran islamisasi yang pernah berkembang di Ternate adalah perdagangan. Hal itu sejalan dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Terdapat sejumlah pulau penting di Maluku bagian utara yang dijadikan sebagai tempat penyebaran agama Islam. Beberapa pulau itu adalah Pulau Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Masa islamisasi di Maluku diperkirakan berlangsung pada abad ke-15 Masehi. Ternate sebagai kota dan sekaligus menjadi pusat aktivitas perdagangan rempah-rempah jadi saksi sejarah atas dominannya Islam sebagai sebuah ideologi masyarakat saat itu. Salah satu hal yang sangat menguntungkan mengapa Islam cepat berkembang di Ternate adalah disebabkan karena masyarakat Ternate sangat dipengaruhi oleh budaya kemaritiman. Dalam konteks kemaritiman, merupakan daerah tempat persinggahan. Para kapal-kapal laut baik dari timur ke barat maupun sebaliknya seringkali singgah di Ternate. Kejayaan Kerajaan Ternate Setelah Islam masuk ke Kerajaan Ternate, kesultanan tersebut lantas mengalami perkembangan yang pesat teruntuk di bidang perdagangan rempah sekitar abad ke-15 Masehi. Sayangnya kestabilan ekonomi di Ternate ini mulai terancam ketika bangsa Portugis datang. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Maluku, Ternate, hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Dari situlah Ternate mulai melakukan beberapa perlawanan. Salah satunya adalah perlawanan terhadap Portugis pada awal abad ke-16 Masehi. Setelah beberapa tahun mengalami peperangan, akhirnya kesultanan Ternate di bawah Sultan Babuloh berhasil mengusir bangsa Portugis. Di bawah pemerintahan Sultan Babuloh, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Namun setelah Sultan Babuloh wafat pada 1583 Masehi, Ternate mulai mengalami kemunduran. Kehidupan politik mereka semakin kacau setelah VOC datang dan memenangkan persaingan dagang. Menjelang akhir abad ke-17, Kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Daftar Raja Kerajaan Ternate 1. Bab Mas Hur Malamu, tahun 1257-1277 Masehi 2. Jamin Kodrat, tahun 1277-1284 Masehi 3. Komala Abu Said, tahun 1284-1298 Masehi 4. Bakuku, tahun 1298-1304 Masehi 5. Ngarah Malamu, tahun 1304-1317 Masehi 6. Patsaranga Malamu, tahun 1317-1322 Masehi 7. Ciliaya, tahun 1322-1331 Masehi 8. Panji Malamu, tahun 1331-1332 Masehi 9. Sya Alam, tahun 1332-1343 Masehi 10. Tulu Malamu, tahun 1343-1347 Masehi 11. Kiema Biji, Abu Hayat Pertama, tahun 1347-1350 Masehi 12. Moloma Cahaya, tahun 1350-1357 Masehi 13. Momole, tahun 1357-1359 Masehi 14. Gapi Malamu, tahun 1359-1372 Masehi 15. Gapi Bagunai, tahun 1372-1377 Masehi 16. Komala Pulu, tahun 1377-1432 Masehi 17. Marhum, Gapi Bagunai, tahun 1432-1486 Masehi 18. Sultan Zainal Abidin, tahun 1486-1500 Masehi 19. Sultan Bayanullah, tahun 1500-1521 Masehi 20. Sultan Abu Hayat II, tahun 1521-1529 Masehi 21. Sultan Hidayatullah, Sultan Dayalu, tahun 1529-1533 Masehi 22. Sultan Tabariji, tahun 1533-1534 Masehi 23. Sultan Hairun Jamil, tahun 1535-1570 Masehi 24. Sultan Babuloh Datus Shah, tahun 1570-1583 Masehi 25. Sultan Syed Barakat Syah, tahun 1583-1660 Masehi 26. Sultan Mudafar Syah I, tahun 1607-1627 Masehi 27. Sultan Hamzah, tahun 1627-1648 Masehi 28. Sultan Mandarsya, tahun 1648-1650 Masehi 29. Sultan Manila, tahun 1650-1655 Masehi 30. Sultan Sibori, tahun 1675-1689 Masehi 31. Sultan Said Fatahullah, tahun 1689-1714 Masehi 32. Sultan Amir Iskandar Zulkarnain Syah Fuddin, tahun 1714-1751 Masehi 33. Sultan Ayansyah, tahun 1751-1754 Masehi 34. Sultan Syah Mardhan, tahun 1755-1763 Masehi 35. Sultan Jalaluddin, tahun 1763-1774 Masehi 36. Sultan Harun Shah, tahun 1774-1781 Masehi 37. Sultan Ahral, tahun 1781-1796 Masehi 38. Sultan Muhammad Yassin, tahun 1796-1801 Masehi 39. Sultan Muhammad Ali, tahun 1807-1821 Masehi 40. Sultan Muhammad Sarmoli, tahun 1821-1823 Masehi 41. Sultan Muhammad Zain, tahun 1823-1859 Masehi 42. Sultan Muhammad Arsyad, tahun 1859-1876 Masehi 43. Sultan Ayanhar, tahun 1879-1900 Masehi 44. Sultan Muhammad Ilham, tahun 1900-1902 Masehi 45. Sultan Muhammad Usman Syah, tahun 1902-1915 Masehi 46. Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah, tahun 1902-1915 Masehi 47. Sultan Hidayatullah Shah bin Mudafarsyah, dinobatkan menjadi raja pada Desember tahun 2021 41. Itulah sejarah kerajaan Ternate, lengkap dengan daftar raja yang berkuasa. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan lebih terkait sejarah kerajaan yang ada di Nusantara.